KUH 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 Salah satu pengerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Cinta bukan mengajar kita menghinakan diri, tetapi menghembuskan kegagahan. Cinta bukan melemahkan semangat, tetapi membangkitkan semangat. Bahwasannya cinta yang bersih dan suci itu, tidaklah tumbuh dengan sendirinya. Bertobat tidak hanya berarti menyesali dosa, tetapi juga membenci dosa. Jika kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri, para nabi tidak perlu ada untuk keselamatan kita. Sebesar-besar atau seberat-berat urusan, jangan dihadapi dengan muka berkerut, kerut muka itu dengan sendirinya menambahkan lagi kerut pekerjaan itu. Tegakan cita-cita lebih dahulu sebelum berusaha. Seseorang yang menolak memperbarui cara-cara kerjanya yang tidak lagi menghasilkan, berlaku seperti orang yang terus memeras jerami untuk mendapatkan santan. Kecantikan yang abadi terletak pada kelokan, adab, dan ketinggian ilmu seseorang. Bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi. Namun ilmu tanpa iman, bagaikan lentera di tangan pencuri. Membaca buku-buku yang baik berarti memberi makanan rohani yang baik. Bertambah tinggi perjalanan akal, bertambah banyak alat pengetahuan yang dipakai, pada akhirnya bertambah tinggi pulalah martabat iman dan islam seseorang. Cinta itu perang, yakni perang yang hebat dalam rohani manusia. Jika ia menang, akan didapati orang yang tulus ikhlas, luas pikiran, sabar dan tenang hati. Jika ia kalah, akan didapati orang yang putus asa, sesat, lemah hati, kecil perasaan dan bahkan kadang-kadang hilang kepercayaan pada diri sendiri. Cinta bukan mengajar kita lemah, tetapi membangkitkan kekuatan. Satu hati lebih mahal daripada senyuman. Satu jiwa lebih berharga daripada sebentuk cincin. Jelas sekali bahwasannya rumah tangga yang aman damai ialah gabungan di antara tegapnya laki-laki dan halusnya perempuan. Hanya menumpahkan air mata itulah kepandayan yang paling penghabisan bagi seorang wanita. Cinta bukan melemahkan hati, bukan membawa putus asa, bukan menimbulkan tangis sedu sedan. Tetapi cinta menghidupkan pengharapan, menguatkan hati dalam perjuangan menempuh onak dan duri penghidupan. Karena apabila saya bertemu dengan engkau, maka matamu yang sebagai bintang timur itu senantiasa menghilangkan susun kataku. Kadang-kadang cinta bersifat tamak dan loba, kadang-kadang was-was dan kadang-kadang putus asa. Takut akan kena cinta, itulah dua sifat dari cinta. Cinta itulah yang telah merupakan dirinya menjadi suatu ketakutan. Cinta itu kerap kali berupa putus harapan, takut cemburu, hibah hati dan kadang-kadang berani. Ikhlas dan sejati akan bertemu di dalam senyuman anak kecil, senyum yang sebenarnya senyum, senyum yang tidak disertai apa-apa. Agama tidak melarang sesuatu perbuatan kalau perbuatan itu tidak merusak jiwa. Agama tidak menyuruh kalau suruhan tidak membawa selamat dan bahagia jiwa. Satu-satunya alasan kita untuk hadir di dunia ini adalah untuk menjadi saksi atas keesaan Allah. Tali yang paling kuat untuk tempat bergantung adalah tali pertolongan Allah. Supaya engkau mendapat sahabat, hendaklah diri engkau sendiri sanggup menyempurnakan menjadi sahabat orang. Waktu bagi orang Islam adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Tuhan menilai apa yang kita beri dengan melihat apa yang kita simpan. Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekadar bekerja, kera juga bekerja. Sampai jumpa di video selanjutnya.